Sebagai ASN, selain harus netral, Peranata Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dituntut untuk dapat memberikan informasi sebenar-benarnya dan melakukan kontra-narasi untuk berbagai hoaks pada pemilu 2024. Direkturat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Usman Kansong, di sela-sela kegiatan Konvensi Nasional Peranata Humas di Yogyakarta, menegaskan posisi Peranata Humas pada pemilu 2024 harus netral. Di tahun politik, Peranata Humas harus tanggap dan bijak dalam menangani berbagai berita bohong atau hoaks, provokasi, dan adu domba yang beredar di masyarakat. Oh iya, tahun politik begitu. Yang pertama, Peranata Humas kita ini kan, ini adalah ASN. ASN itu harus netral, harus netral itu sangat penting, tidak boleh menampilkan keberpihakannya di ruang publik, bahkan nge-like pun, misalnya ada postingan, kemudian dikasih like, itu pun tidak boleh. Ya dipantau itu. Yang kedua, peranata Humas adalah memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang pemilu, sehingga masyarakat punya informasi yang cukup untuk mengambil keputusan dalam memilih di pemilu. Yang ketiga, Peran Humas adalah melakukan counter atau kontra narasi terhadap berbagai disinformasi dan hoaks yang biasanya merajalela pada saat pemilu. Oh iya, harus netral, yang nge-like aja nggak boleh, apalagi jadi tim sukses. Peranata Humas sebagai ASN tetap harus melayani semua kalangan masyarakat, tanpa ada keberpihakan pada satu golongan tertentu, jujur dan berlandaskan pada data, berkolaborasi untuk menyampaikan narasi kearifan, optimisme, dan membangun kecerdasan bangsa. Terima kasih.